Intro Polres Labuan Batu mengamankan pelaku pembakaran terhadap seorang wanita lansia Pelaku tidak lain merupakan anak tiri korban yang mengalami gangguan jiwa atau depresi Personel Satreskrim Polres Labuan Batu berhasil mengungkap kasus pembakaran wanita lansia Merhayani Dali Monte, 60 tahun, warga desa Sampian, Kecamatan Seikanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan Pengungkapan kasus ini merupakan penyelidikan yang dilakukan petugas di lapangan dengan mengambil keterangan saksi-saksi Dan berhasil mengamankan D.H. Pelaku pembakaran yang tidak lain adalah anak tiri korban sendiri KBO Satreskrim Polres Labuan Batu Ibtu Neibaho menyebutkan Dimana peristiwa bermula ketika pelaku mendatangi rumah korban yang berjarak 20 meter dari rumahnya Sambil membawa pematik api dan botol plastik yang merisikan minyak campur bermaksud hendak bunuh diri Namun korban melarang Akibat larangan dari korban tersebutlah pelaku marah Dia menyeramkan minyak ke badan korban dan membakar korban dengan mancis yang dibawanya Atas perbuatannya dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan menyebabkan kematian orang lain Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi Terjadah pasal 187 Junto 351 dari KUHP pidana Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara Dari hasil penyelidikan juga kita mengamankan seorang perempuan Atas nama Dina Hasibuan Ini Dina Hasibuan ini adalah anak piri dari korban Yang mana anak piri korban ini Sesuai dari hasil introgasi kita Menghidap penyakit depresi Dan depresi Dan sekarang ini dalam hasil pemeriksaan terhadap Pembersangkutan Bahwasannya mengakui Yang melakukan pembakaran Ibu tirinya adalah Saudari Diana Hasibuan Dari Labuan Batu, Sumatera Utara Samuel Tampo Bolon Melaporkan Selamat menikmati